Halo teman-teman dan selamat datang di channel AndiLed untuk video kali ini kita mau ngebahas jam digital running tax yang ukurannya 20x1 meter jadi untuk produk ini sudah dipesen ya dari customer ini untuk programnya kita custom untuk cara settingnya sangat mudah kalian cukup menggunakan sebuah hp ya teman-teman untuk aplikasinya nanti kita kasih kalian bisa download untuk downloadnya kalian bisa langsung download di link di bawah ini ya teman-teman jadi nanti untuk cara settingnya menggunakan bluetooth jadi jamnya itu seperti apa jadi teman-teman jamnya ada di samping saya ini ya untuk jamnya ini menggunakan modul panel P10 ukurannya 16x96 cm atau piksel ya karena untuk panel P10 ini pikselnya mengikuti cm atau mengikuti ukuran aslinya untuk framenya kita pakenya frame 5515 ini yang jenisnya import makanya dia slim ya teman-teman ini yang sangat mudah yang pasti kalian harus install dulu aplikasinya kalian bisa setting kecerahannya dan kalian juga bisa setting untuk jamnya jadi untuk jamnya ini mengikuti jam HP kalian ya jadi kalau jam HP kalian itu tidak sinkron maka di display sama ya tidak sinkron juga yang pertama kita akan belajar cara settingnya yang pertama kalian install dulu aplikasinya kalau sudah kalian install kalian masuk dulu di menu bluetoothnya di menu bluetooth HP kalian contohnya seperti ini ya kita masuk ke menu bluetooth nah jadi disini kalian cari ya ini sudah saya ini apa namanya udah saya sinkronkan untuk bluetoothnya kalian klik lalu kalian masukkan passwordnya 1234 itu password standar ya teman-teman kalau sudah kalian install udah kalian masuk udah kalian klik bluetoothnya kalian masuk ke aplikasinya yang namanya jam 3 panel nah kalian masuk ke menunya nah jadi kalian nanti akan diarahkan ke softwarenya yang atas ini adalah koneksi dan yang tengah ini adalah perbaruan waktu yang bawah ini adalah setting kecerahan jadi untuk kecerahan teman-teman bisa setting ya caranya yang pertama kalian pilih dulu bluetooth yang kalian pilih tadi di menu HP kalian klik untuk selanjutnya kalian koneksi koneksikan ya atau connect nah jadi kalau untuk layarnya ke deep itu artinya untuk bluetoothnya sudah connect selanjutnya kita perbarui waktu nah jadi untuk time update ini waktunya mengikuti HP kalian atau mengikuti ponsel kalian dan untuk selanjutnya kita akan belajar cara setting kecerahannya nah jadi untuk kecerahannya disini minimal 1 dan untuk maksimal ini adalah 9 ya jadi semakin tinggi angkanya maka untuk displaynya akan cerah jadi kita tes ya ini untuk kecerahan untuk 1 dia untuk brightnessnya atau kecerahannya minim banget ya teman-teman kita pakaiannya yang 5 yang 5 dia standar ya gak terang banget kalau untuk order ya pasti kalian fullin aja ya kita masuk ke kecerahan kita tes ke 6 nah ini 6 agak cerah ya teman-teman jadi di sebelah pojok kanan itu kalian bisa klik ini adalah produksi and delay kalau sudah di setting sesuai dengan keinginan kalian kalian bisa langsung disconnect aja nah jadi tandanya kalau disconnect itu sama ya untuk layar displaynya ngeblink nah jadi teman-teman untuk cara settingnya sangat gampang dan simple banget gak perlu pakai data ya karena menggunakan penutup jadi untuk jam digital running text ini cocok buat di indoor ataupun di outdoor karena untuk lampunya atau lightnya ini sudah waterproof tahan air dan tahan goncangan ya yang pasti udah outdoor ya karena untuk panel kita ada 2 jenis yang semi outdoor dan outdoor ya buat kalian yang mau pesen display custom kalian bisa langsung aja hubungin nomernya ada di bawah sini ya teman-teman kesini ya oke teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video kita sampai akhir buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung aja komen di kolom komentar dan nantikan video-video kita selanjutnya dadah